Terima kasih. Ada satu memang kita sudah ratifikasi konvensi anti penyiksaan itu satu secara umum, yang kedua ada SOP, di internal lapas juga ada SOPnya, sudah kami periksa juga SOPnya, terus secara internasional juga ada Mandela Rules, terus ada guiding untuk para petugas di lapas, di tahanan, itu ada. Dan itu semuanya kita akui dan kita gunakan untuk mengukur apakah terjadi penyiksaan atau tidak. Salah satu yang paling sederhana adalah penyiksaan ini tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga perlakuan yang kejam lain dan tidak manusiawi. Nah itu juga bisa jadi alat ukur. Jadi sebelum terlalu jauh begini, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman pengadu yang percaya pada Komnas HAM, termasuk juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak lapas yang juga mulai terbuka. Jadi Kak Kanwil juga datang ke Komnas HAM dan Komnas HAM dibukakan pintu besar, terbuka begitu untuk memeriksa dan sebagainya. Sehingga sampai detik ini Komnas HAM itu sudah meminta keterangan 31 petugas lapas, 26 teman-teman korban. Nah di teman-teman korban ini, baik yang sudah bebas, baik yang sedang proses bebas, ya cuti bersarat, termasuk juga yang ada di dalam. Termasuk juga teman-teman yang dititipkan baik oleh kepolisian maupun oleh kejaksaan. Nah itu kami mendapatkan semua keterangan. Nah dari keterangan-keterangan ini, kita nemukan pola. Pola peristiwanya berlangsung itu kapan kami temukan, metodenya bagaimana juga kita temukan. Dan informasi ini yang tadi misalnya yang disebutkan oleh teman-teman saksi korban, itu juga ada beberapa yang diakui oleh petugas. Jadi memang peristiwanya memang terjadi. Penggunaan metodenya juga terjadi. Nah pelanggaran SOP juga terjadi. Misalnya kalau tadi dikatakan setelah masuk, terus ada yang sampai 3 jam, ada yang sampai 4 jam, bahkan ketika pergantian petugas juga diperiksa lagi, terus mendapatkan kekerasan lagi. Itu juga kita periksa dengan SOP. Karena SOP teman-teman lapas ini juga ketat. Hitungannya menit, hitungannya jam, detail banget. Yang menurut saya, kalau pertanyaan besarnya, apakah terjadi sebuah peristiwa hak sisi manusia, dugaan potensi terjadi peristiwa pelanggaran hak sisi manusia sangat besar. Apakah terjadi peristiwa penyiksaan, dugaan peristiwa penyiksaannya sangat besar. Tapi belum bisa kami simpulkan, karena memang kami sedang berproses, dan masih ada beberapa orang yang sedang kami minta, kami agendakan untuk kami minta keterangannya lagi. Nah, cuman memang salah satu yang juga penting dan menjadi komitmen ini antara Komnas HAM dan teman-teman lapas adalah berkomitmen untuk menindaklanjutin apapun nanti temuannya. Jadi ini yang juga masih kami pegang, satu. Yang kedua, persis tadi dikatakan oleh Mas Edwin misalnya, teman-teman yang melaporkan ini, khususnya yang masih cuti bersarat maupun yang di dalam memang harus rindungi. Dan ini juga komitmen, kemarin Pak Kamil juga menyampaikan kepada Komnas HAM, berkomitmen untuk itu. Dan ini kami ucapkan terima kasih. Dan memang ada konteks yang juga kami dapatkan misalnya begini. Dan ini juga kami konfirmasi ke teman-teman korban misalnya, memang nggak ada duit. Jadi nggak ada soal duit. Kan ada beberapa lapas yang memang kalau mengalami kayak begini, ya ini salah satunya soal duit. Ternyata nggak ada soal duit. Peredaran HP juga ketat sekali dan bahkan zero soal HP. Dan ini menurut saya sesuatu yang juga menarik. Jadi motivasinya, Pak Sanam, apakah sudah sampai, jadi motifnya dilakukan penyiksaan kekerasan itu lebih karena apa? Dari investigasi sementara. Kalau kami melihatnya memang argumentasi soal bahwa ini disiplin, ini membuat mental mereka down dan lain sebagainya. Itu yang disampaikan kepada kami. Cuma kami mengukur apakah semangat ia mau memutus mata rantai, peredaran narkotika, dan lain sebagainya sebagai lapas percontohan. Apakah dilakukan dengan semangat yang benar atau tidak? Nah, cerita-cerita dari teman-teman saksi korban ini dan juga yang kami dapatkan dari petugas lapas. Yang kami dapatkan termasuk kami juga cek di lapangan gitu. Kolam lele, lapangan, terus juga keterangan soal penggunaan alat. Itu kami dapatkan, ya itu sangat dekat sekali dengan sebuah peristiwa yang memang tidak boleh dilihat semata-mata pelanggaran SOP. Tapi juga harus dilihat dalam konteks ini pelanggaran konvensi anti penyiksaan. Dan bahkan dekat sekali dengan pelanggaran pidana. Nah, kalau kita ini kita dorong sampai di situ, saya yakin perubahan yang dilakukan oleh lapas akan semakin lama semakin baik. Jadi nggak boleh meletakkan semangat yang baik itu terus melegitimasi proses-proses kekerasan, proses-proses kekuan kejam yang lain termasuk merendah ke martabat. Baik, Mas Anam di hall sebentar, karena saya ingin menyapa salah satu mantan warga binaan juga yang berada di luar studio. Yang memiliki bukti penyiksaan kekerasan bekas luka di sekujur tubuhnya. Selamat malam Pak HL. Selamat malam, Mbak HL. Pak HL, saya ingin tahu mungkin Anda bisa cerita apa kejadian yang membuat Anda sampai harus luka sekujur tubuh Anda? Sebenarnya kejadian yang saya alami secelek karena saya berani menatap mata petugas saat bicara. Jadi, waktu itu kepala keamanannya tidak suka dengan tindakan saya itu menatap mata dia. Lalu saya sebelum kejadian, tiga hari sebelum kejadian saya dipukul, dicabukin, segala macam itu saya sudah diancam dengan kepala pengamanan itu bahwa dia bilang, kamu bakal kapok, kamu bakal teriak-teriak kalau ketemu anak buah saya. Jadi, tiga hari sebelum saya dicabukin seperti foto yang sudah menanap sebarkan itu, itu saya sudah diingatkan, diancam sama kepala keamanan saat itu. Dan pada saat saya dipukulin, pada saat saya disiksa, itu bukan hanya kepala pengamanan, bukan hanya petugas lugu, bukan hanya staf pengamanan, tapi juga saat itu ada kepala lapas yang langsung turun memukulin saya dan menginstruksikan kepada petugas yang memukulin saya. Ketika dia stop, berarti memukulin saya, dia bilang, kenapa kamu stop? Itu lanjut aja pukulin terus sampai dia bersuara. Karena pada saat saya dipukulin, saya tidak mengeluarkan suara sama sekali, Mbak. Sengaja, Anda memang tidak, Anda tidak mengadu sama sekali, Anda sengaja begitu, diam saja, walaupun di... Saya sengaja, saya menguatkan hati saya, menguatkan mental saya, bahwa saya tidak akan memberikan apa yang kepala pengamanan ancamkan kepada saya. Jadi, saya tahanin, hingga terjadi sampai Mbak lihat itu, itu banyak sekali bekasnya itu karena itu mungkin kalau saya bilang sih, Jadi, saya dicampukin dan pahanti, terus disiramin air ledeng, disemprot pakai air disinfektan, dibiarkan baju terbuka, di cuaca dingin, malam hari, dan itu berlangsung sekitar 2 jam lebih, Mbak. Dan tidak hanya 1-2 orang, saya bisa mengidentifikasi 7 orang, 8 orang, tapi yang bisa saya yakinkan kepada diri saya bahwa itu lebih dari 7 orang. Karena ada yang memukul saya dari belakang, dan saya tidak melihat mukanya. Baik. Pak HL, saya ingin minta tanggapan Anda soal tadi pernyataan dari Ibu Ayu bahwa itu cambuknya atau alatnya tidak sengaja ada di situ sehingga dipakai begitu, tapi tidak direncanakan. Sepengetahuan Anda, apakah memang seperti itu? Tidak, itu bohong, Mbak. Jadi, saya melihat dengan jelas, salah satu staf pengamanan itu jalan menuju ruangan Merapi, mengambil 5 selang, enggak 5 kabel, sorry, 5 kabel telpon warna hitam, itu ke arah saya. Setelah mereka pukulin saya, berjam-jam itu, selang itu putus. Otogas yang sama kembali lagi ke ruangan Merapi, mengambil 3 selang, lalu dia memasukkan kabel sisa itu dan memukulin saya lagi. Jadi alatnya sudah diambil khusus di ruangan tertentu begitu ya? Di ruangan tertentu, ruangan Merapi tersebut. Ruang Merapi itu ruang apa, Mas HL? Itu ruangan karupang untuk memantau anak buahnya. Jadi ruangan kontrol karupang, kepala regu jaga. Jadi kabelnya, selangnya itu ada di ruang karupang begitu ya? Ada di situ. Baik. Dan salah satu yang petugas yang mengambil itu juga, memang di situ mereka mengambil kalau misalnya mereka memukulin kita-kita anak-anak. Baik. Ibu Ayu, silahkan tanggapan Anda sekaligus apa yang ingin Anda sampaikan terakhir, Ibu. Baik. Terima kasih Mbak Nacua dan teman-teman sekalian. Jadi mungkin hasil investigasi kami memang sedang berlangsung terus dan ini beberapa masukan lagi dari teman-teman. Tetap akan kita tindaklanjuti seperti apa kebenarannya. Dan kami komitmen dengan Mbak Kakandil dan jajaran tidak akan menutup-nutupi apapun yang terjadi. Karena ini sedang dalam investigasi, kami jelas akan terus menindaklanjuti ini. Kalaupun memang nanti terbukti, kita akan tetap memberikan sanksi sesuai dengan aturan kepegawaian. Dan ini menjadi evaluasi dan pembelajaran luar biasa bagi jajaran kami. Namun bukan berarti ini kita mematahkan niat kami, komitmen kita jajaran Jogja, khususnya di Nantotika, untuk perang melawan narkoba. Kita khawatirnya seperti itu. Jadi kita tetap akan terus-terus perang melawan narkoba. Dan caranya yang akan kita coba perbaiki seperti apa dan kita evaluasi agar lebih baik lagi. Mata-mata memang untuk organisasi lebih baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Ibu Ayu sudah bergabung di Mata Najwa. Tetap di sini, Mata Najwa masih akan kembali setelah pariwara. Terima kasih telah menonton!